Merahnya meradar ya? Iya. Kalau mau merah jana. Ya merah jana ya buat nilainya. Terus disini ada tulisannya. Kasiatnya untuk bikin merah, bikin mutiaranya celing sama head boom. Ya kan? Bum head. Kayak bakso. Ini gara-gara makan ini? Iya. Sampai jumpa lagi sama kita. Siapa lu mat? Gua gak kenal. Dicara gua. Jumpa lagi sama gua Rahmat. Saya Marcel. Video kali ini. Gua berdua mau bahas tentang. Yang pakan ikan. Makanan ikannya berupa makanan hidup. Makanan beku. Dan pelet-peletan. Makanan kita? Ada sih ada satu ntar aja. Oh ada ya? Oke. Terus. Banyak nih temen-temen yang nanya. Yang masing-masing pelet ikan tuh pasti beda-beda guys. Ya kan? Ada juga. Pelet, ada udang, ada cacing. Ada live food. Semuanya kita jelaskan disini. Banyak juga macam-macam ya Mat. Banyak. Ada yang tenggelam. Ada yang ngambang. Ada yang teleng. Iya. Ada yang... Gimana lah. Oke. Oke. Nanti kita siap-siap dulu. Kita siap-siapin semuanya nanti. Ya ya. Oke. 12 second setelah. Gila lah. Aduh. Aduh. Kok berasal gempa ya? Aduh. Gede-gedean. 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 Gua sih sempit. So guys. Nih barang-barangnya. Apa yang kita mau bahas Mat? Kita bahas dari... Ini yang depan dulu lah. Oke. Ini namanya... Udang beku. Udang beku. Udang tawar. Udang tawar. Udang danau yang beku. Yang biasa kita bisa lihat di tukang-tukang ikan. Ya. Yang warganya bening. Bening. Yang telurnya ijo-ijo. Oke. Biasa buat makan apa? Biasa buat makan... Arowana bisa. Pari bisa. Predator. Predator boleh. Oscar bisa. Oscar bisa. Dia sih fungsinya sih... Banyak sih guys. Jadi dia ini untuk... Warna ke ikan juga bagus. Cuman kalau kita... Kasih udang ada... Misnya satu-satu aja. Pertumbuhan ikannya kurang cepet. Tapi warna yang dijamin bagus. Oke. Makanya perlu makanan pendukung yang lain. Iya. Betul. Disitu ini ada cacing beku. Cacing beku. Nah dulu pernah... Kita bahas di konten sebelumnya... Cacing beku yang bagus dan yang... Jelek. Nah ini merah sekali ya. Kita bisa lihat. Dan ini kemasan setengah kilo. Biasanya kita pakai. Ya. Merahnya itu kayak... Tutup ikan-ikan kecil kita. Nah. Merahnya merah darah. Ya. Kayak... Bagus. Namanya juga cacing darah ya. Merahnya merah darah ya. Kalau nggak merah... Merah janda. Ya merah janda ya... Buat jalan. Oke. Itu... Dari live food yang kita pakai. Pakan beku. Ini pakan beku. Oh, pakan beku. Ada juga kadang kita bisa gunakan... Kalau buat predator ada ikan mas. Ikan cere. Kalau yang live food juga ada ikan mas. Ikan cere. Ikan cere. Cere laut. Untuk cacingnya juga ada yang hidup. Oh, cere ada dua macam. Yang kecil, cere sungai. Yang kecil, cere laut. Dan cacing juga ada yang dua macam. Yang pertama pakai untuk... Cacing beku. Ini cacing beku. Satu lagi cacing sutra. Cacing sutra itu yang... Hidup-hidup yang... Ngegumpel. Kayak rambut-rambut. Kayak rambut-rambut gitu lah. Kayak macam bulu-bulu guys. Oke. Ya. Kita bahas... Pelet dulu. Pelet. Kita mulai dari yang kecil. Nah. Dari kecil itu... Biasa kita pakai... Ini ada dua macu. Ini rambut. Oke. Ini floating. Floating. Ini biasa buat ikan koki juga. Tapi ini... Merek biasa. Merek murah. Enggak di-sponsor. Enggak di-sponsor ya. Nah ini... Kebetulan kita ready stocknya... Merek ini. Ini... Biasalah banyak pakai. Ada yang... Ini yang floating. Floating itu yang ngambang. Dan ini yang sinking. Yang pengelang. Jadi itu ada dua macu. Ini beda jenis koki. Floating itu biasa buat... Riukin. Buat... Apa nih... Oranda. Yang ini buat untuk... Cancu. Soalnya kalau riukin makannya... Tenggelam punya. Takutnya... Kan badannya udah panjang begini. Makan beli yang bisa. Ini yang biasa. Ini yang biasa sekali. Ini biasa sekali. Nah. Biasanya yang sinking ini kita juga bisa pakai-pakai ke... Teng Med Predator boleh... Teng Med Predator boleh... Teng Med Predator kayak... Flactail. Flactail... Terus... Skongburki... Dolaran... Baby Baby. Baby Baby GK. Pokoknya yang Baby Baby ini makan ini juga nih. Yang makan pelet betul. Yang sinking. Yang sinking. Oke. Lanjut. Kita berikutnya ini. Ini juga Superfif. Ini namanya pelet multifungsi. Iya. semua hampir semua ikan suka buat udang dan buat ikan ya asli ya koridoras aslinya ini jauh ayat untuk udang lobster cuman untuk semua ikan lebih suka karena baunya itu lebih amis dibanding yang pelet-pelet lain guys ya Nah ini biasanya flektel juga flektel suka lele tenggelam ini buatan nokal jadi tulisannya tenggelam bukan sengking oke cintai produk Indonesia terus lanjut kita pakai ini ini pelet lohan merknya banyak nih bikinan orang bikinan temen bikinan temen nah ini buat memacu memacu warna ikan terus disini ada tulisannya khasiatnya untuk bikin merah bikin mutiara nya celing sama head boom kayak bakso nah ini yang lokal produksi lokal bikinan lokal terus kalau ini juga ini ada dua ijo dan hitam cuma biasanya orang pakai yang hitam nah itu hitam itu untuk warna kalau yang hijau itu kepala ya betul dan masing-masing itu beda nih sama merk sama merah sama produksi Thailand Hai sama-sama dijual di bebas di lokal pun banyak tuh merek dari Okiko ini untuk ikan-ikan kayak lohan Oscar gua semua di toko ada juga makan punya ya supaya memacu warna loh kalau dikasih pelet-pelet koi yang tidak ada pemaco warnanya dia akan pucat kelihatannya air juga kotor oke ini nah ini juga ini juga dari luar ini bikinan handmade temen saya sendiri dari luar saya dari Thailand buat customer-customer saya banyak yang pakai karena kebetulan eh mereknya merek pribadi terus oke cuma pada puas sih customer pakai ini kalau kalian tahu ini artinya apa tulis di bawah komentar ya soalnya kita nggak tahu oke ini juga pelet lohan buat ini yang ukuran medium kebetulan yang ini kemarin mediumnya habis jadi saya wawah yang ini sama produksi lokal Thailand tapi handmade jadi lebih bagus dibanding yang pabrikan ya saya jadi ke badan ke ikannya merahnya lebih ini kita pakai 2 minggu lah ikan sudah terlihat terlihat warnanya oke terus kita lagi maaf ini nah ini ini namanya sinking carnivore pelet ini pasti kalian tahu ya ya kan disini ada gambarnya mekong ada gambar RTC ada gambar pari nah ini buat pari baby bisa dididik makan ini ya kan supaya nah pari kalau dikasih makan ini dia gemuknya gemuk sehat karena dia kan ada vitaminnya disini iya jadi makanya diseling juga live food sama pelet pelet mengandung vitamin kebanyakan teman-teman ada yang nggak tahu juga kebanyakan kebanyakan kasih makannya live food sama makanan beku oke ini sinking carnivore jadi disini tertulis juga buat lele-lelean shark itu apa ya ya itu ya GK dan lain-lain ios belut-belutan bicir palmas dan stingray oke nah kalau misalkan kita mau pakai ikannya lebih gede kita bisa pakai ini ini ukurannya lebih gede ini sama ya kan pokoknya dia mengandung protein rich pelet ya ya kan tuh sinking juga tenggelam juga nah ini kita bisa lihat buat buat-buat ikan-ikan yang bicir juga RTC lele-leleang terus disini ada parinya juga jadi kalau pari lukuhan gede sama Oscar dia bisa makan ini juga nah biasanya kalau di pelet-pelet gini kan proteinnya tinggi ini kan lumayan bermain juga dan lumayan ada harganya harganya jadi bagus untuk kesehatan ikan untuk semua merek carnivore pasti sampai semua predator suka ke cuman dengan catatan harus kita latih ya nggak bisa instan langsung karena kan predator istrinya itu kan makannya daging nggak bisa makan pelet nah kita harus latih perlahan-lahan yang penting kunci cuman satu sabar itu aja ini ini makanan koki makanan koki ada ikan orang ada gold ada satu macam-macam kita lagi kehabisan itu namanya ikan yang lainnya kalau yang ini kan yang lokal ini yang murah ini yang kelas atasnya lumayan mahal ada lagi di atas ini juga pasti ada premium apa medium medium lah medium ya betul terus ini ini apa nih maknya apa nah ini namanya grofit mark grofit mark ini ini untuk ikan-ikan seperti gabus Hai arwana terus kura-kura bisa ikan koi pun juga bisa jadi dari dari lava dari lava jadi dia ini makanan kering dia pengganti kalau misalnya temen-temen ada yang piara arwana itu kalau kasih makan jangkrik itu takut airnya kotor Hongkong ya pengganti-pengganti itu kalau misalnya nggak mau yang hidup tempatnya bau lah apalah ya kan pakenya yang seperti ini guys yang kering oke itu buat protein tinggi protein oke buat protein kalau harus kulit-kulit ini biasa kita ini juga pakai kita pakai dari luar merek Ocean free nah ini bisa dilapetin di luar nah ini bisa pakai buat makanannya botia sama pleko kalau temen-temen piara pleko nah ini makannya ini dan ini sinking juga jenisnya sinking nah ini kebetulan saya waktu itu beli oleh-oleh dibeliin oleh-oleh dari Singapura saya pakai ini 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 tidak dijual di Indonesia maksudnya nggak tahu sih ada yang jual nggak ya merek ini cuma ini merek keluar yang pasti mungkin ada bisa temen-temen cek di online shop atau kalau temen-temen mau titip saya bisa saya bisa titip emak teman saya kalau lagi pas lagi kesana saya beliin oke terus yang ini ini untuk diskus ini untuk diskus nah merek sama merek yang sama ini ngambang apa tenggelam ini semi sinking jadi bisa ngambang bisa tenggelam tengah-tengah oke terus ini pelet koi mengandung spirulina bagus untuk warna koi ini yang kita stok nih buat di toko ini tipenya floating kalau spirulina untuk untuk lohan bisa untuk koi juga bisa mas koki juga bisa misalnya spirulina kegunaannya untuk mutiara nya guys kalau mutiaranya itu kalau kalian sering kasih spirulina itu mutiara akan timbul terkecuali kalau misalnya kita dapat ikan yang sudah full mutiara jangan ditambahin lagi sama yang spirulina kalau tambah spirulina kalau contohnya seperti lohan lohan tuh kalau misalnya udah kebanyakan spirulina kebanyakan mutiara itu dia akan ngeblok warnanya akan keliatannya kurang menarik oke terus ini yang terakhir ini namanya bawang goreng enggak ini namanya udang kering oh udang kering mirip bawang goreng ya bisa diliat temen-temen banyak tuh bisa dipakai macem-macem ikannya ada koi ada lauhan ada pikok bas ada apa lagi Oscar nah biasanya dulu dari kecil saya ya suka kasih makan Oscar saya ini supaya merahnya celing mirip bawang goreng ya mirip bawang goreng wangi 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 kan ini kayak Abby iya Abby buat itu ambil nasi sel lumayan aduk aduknya kan ini lebih gampang ngelatihnya buat Oscar dan lain-lain lebih gampang ngelatih ini contoh seperti udang ini udang baku ini ini kan udang baku ini udang sering buat temen-temen yang biar ikan-ikan predator mau bikin apa pakai timer iya bisa kalau mau tinggalin ke luar negeri supaya enggak takut ikannya enggak makan atau apa benar kalau pakai live food kan takutnya kalau misalnya kalau pakai live food temen-temen kebanyakan kasih langsung diumbar ntar sekitar 3-4 hari live foodnya itu lagi nggak sehat dapatnya ikannya mati bisa nyangkutnya ke mesin filter mampet dan sebagainya oke temen-temen kira-kira ini saja pakan-pakan yang kita biasa pakai sebenarnya masih banyak sebenarnya masih banyak merek lain banyak banget untuk makanan kita itu banyak banget kita kan lihat fungsionalnya ikannya kita butuh apa kita pakai itu nah jadi kalau misalkan temen-temen mau pakai merek lain tinggal dibaca aja buat apa ini hanya sebagai contoh benar nah ini 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 pasti jarang ada yang pakai tapi ini bisa buat pari tapi yang ukuran gede pasti dan disini juga ada kenapa nih mat? tigrinus berarti lelelelian makan ini juga lelelelian semua makan iya kan lelelelian tuh suka penat juga loh dan jadi badannya buntah kayak lu yang makan kalau makan pellet ya iya di balik karena ini waktu kecil makan ini kan? iya di balik oh ya kayak gini oke so sampai disini dulu guys video kali ini kita bahas makanan-makanan ikan makanan-makanan ikan kalau misalnya kalian ada pengen kita bahas apa lagi tulis di bawah komentar oke oke kita tunggu temen-temen siapa tahu temen-temen bisa kasih saran kita mau minta kita bahas apa kita belum kepikiran kan kita bisa bantu dan kalau kita punya sesuatu yang kita tahu akan kita bagikan ke temen-temen betul dan ingat kita bukan yang paling tahu tapi kita kasih tahu apa yang kita tahu dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini kalian like kalian komen di bawah kalau kalian mau kita terus nge-upload video terus jangan lupa di subscribe apapun tentang ikan ya kan di share ke temen-temen kalian sampai disini dulu video kali ini oke see you bye bye salam ames sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax